Tim gabungan Satpol PP Kota Jambi dan Polresta Jambi mengamankan 2.347 botol miras yang melanggar peraturan perizinan dalam penjualannya. Razia ini dalam rangka agar pencegahan tindakan kriminalitas akibat minum-minuman keras. Tim gabungan Satpol PP Kota Jambi dan Polresta Jambi mengamankan 2.347 botol miras yang melanggar peraturan perizinan dalam penjualan pada Rabu 27 Oktober sore. Ribuan botol miras itu didapatkan dari menyisir toko Ahok di Simpang Pule dan toko Gunung Mas di Jalan Patimur, Kota Jambi. Di toko Ahok, petugas mengamankan 563 botol miras berbagai merek dan 3.672 botol miras di gudang toko tersebut dipasang polislain. Sementara di toko Gunung Mas, petugas mengamankan 1.754 botol miras dan petugas juga memasang polislain pada 2.452 botol miras di gudang tersebut. Kasat POPP Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan untuk kedua toko tersebut sebenarnya memiliki izin penjualan minol golongan A, B, dan C sebagai subdistributor di Kota Jambi. Namun menyalih peruntukannya tidak sesuai dengan izin tempat usaha yang dimiliki yaitu izin usaha manisan dan tidak memiliki izin gudang sebagai subdistributor. Selain itu, kedua toko tersebut melanggar perda nomor 7 tahun 2010 karena menjual minuman beralkohol kepada masyarakat dan eceran ke pedagang, bahwasannya penjualan tersebut seharusnya didistribusikan kepada konsumen pub, bar, karaoke, mal, dan soalaya. Di mana kami bekerjasama dengan Polresta Jambi, dan dalam beberapa hari ini sudah mendapatkan beberapa minuman beralkohol yang ada yang menyalahi hajib izin dan pelanggaran. Salah satunya, pada hari ini, kita temukan ada 2.340 beralkohol, baik golongan B dan golongan A itu adalah 2.190 berkohol. Razia Miros ini dalam rangkaian memutus peredaran minuman beralkohol kepada masyarakat yang dapat memicu tindakan kriminalitas seperti geng motor. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan. Jek TV melaporkan.